Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hari ini saya akan membuat cemilan ataupun makanan berbahan rasa dari tahu rasanya enak, bahannya simple dan murah meriah jadi sangat rekomendasi oke kita mulai lihat step pertama disini saya sudah ready sudah siapkan 10 kotak tahu putih untuk jenis tahunya bebas mau yang putih ataupun yang kuning boleh ya dan kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 400-500 gram langsung aja si tahu putihnya sekarang kita haluskan siapkan wadah ataupun mangkuk yang agak besar ya jangan lupa tahunya dicuci dulu sebelum kita proses dan ini sudah saya cuci ya sudah bersih, sudah higienis langsung tahunya kita haluskan untuk cara menghaluskannya bebas bisa menggunakan sendok garpu seperti ini ataupun alat penumbuk kentang bebas ya, pakai ulakan juga boleh oke ini sudah cukup ya jadi tidak terlalu halus juga tidak apa-apa ya ini sudah oke banget langsung aja kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya saya tambahkan satu bungkus bumbu kaldu untuk merek dan rasanya bebas ya, disini saya memakai satu saset saya akan tambahkan sedikit penyedap kurang lebih 1.4 sendok teh ini opsional boleh ditambah boleh juga di skip dan ini ada setengah sendok teh merica bubuk disini saya tidak akan menambahkan garam ya karena ini sudah cukup dengan satu saset bumbu kaldu tapi kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan garam secukupnya sekarang kita tambahkan bumbu-bumbu yang harus kita haluskan disini ada 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan ada 4-5 biji cabai keriting karena ini cabai keritingnya kecil-kecil saya tambahkan 5 ya untuk tingkat kepedasannya boleh ditambah dengan cabai rawit itu opsional jadi ini kita haluskan dulu boleh diulek ataupun di chopper ini bumbunya sudah saya haluskan ya kita masukkan ke dalam adonan tahu tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus lalu kita aduk merata oh ya hampir lupa saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir lanjut aduk merata kalau sudah tercampur sekarang kita tambahkan ini ada 6 sendok makan ya tepung tapioca atau tepung kanji jadi untuk tekan sendoknya seperti ini ya tidak terlalu muncung banget nah kurang lebih seperti ini sebanyak 6 sendok makan dan tambahkan juga ini ada tepung terigu sebanyak 3 sendok makan langsung kita aduk semua bahan sampai tercampur dengan merata ini tidak ditambahkan air ya ini sudah cukup seperti ini dan saya tidak menambahkan telur jadi kalau kawan-kawan mau menambahkan telur boleh tambahkan disini saya skip telurnya karena nanti terlalu ini ya terlalu basah terlalu lembek jadi kalau pakai telur tepungnya harus dibanyakin dan juga nanti hasilnya itu kurang garing disini saya skip telurnya adonannya akan saya uleni atau saya aduk dengan tangan supaya lebih cepat ya dan lebih kalis oke ini sudah cukup ya jadi sekarang langsung aja kita goreng si tahunya atau adonan tahunya langsung aja siapkan minyak panas disini sudah ready minyak di atas wajan jadi kalau minyak sudah panas langsung aja kita goreng si tahunya untuk adonan tahunya bisa diciduk dengan sendok ya sendok makan untuk cara pencetakannya bebas mau pakai sendok ataupun pakai tangan boleh jadi disini saya akan menggunakan tangan ya tangannya saya lapisin plastik diambil satu genggam adonan tahu ya lalu kita bulat-bulat ini opsional caranya dan saya memplek-mplek dengan sendok garpuh seperti ini nah langsung masukkan ke dalam minyak panas kita kita ulangi ya ini kita bulat-bulat adonan tahunya lalu kita bulatkan kita tekan-tekan dengan sendok garpuh seperti ini oke gampang ya masukkan jadi kalau bawahnya sudah garing ya ini bisa dibalik kita balik pokoknya kita goreng sampai garing nanti berwarna sedikit kecoklatan oke kalau tahunya dirasa sudah mateng ya udah agak sedikit kekuningan ini langsung aja kita angkat ini kita tiriskan kita goreng sisanya yang belum digoreng atau bisa juga ya si adonan ini disimpan di dalam lima res bisa digoreng nanti sore kalau bikin pagi itu oke olahan tahunya sudah ready ya sudah saya goreng semua alhamdulillah jadinya satu piring dan aromanya sangat harum semerbat disini tidak lupa saya sajikan ini cabai rawit enak banget dimakan dengan cabai rawit jadi harus saja sekarang kita ucap seperti apa rasanya sambil satu wow mari makan ini tekrurnya enak banget luarnya garing daun lembut agak kenyal gurih sari manis pokoknya sangat mantap apalagi kalau kita makan dengan cabai rawit ini tambah sempurna saya coba dengan cabai rawit satu biji oke mari makan ini benar-benar the best ya cembilan simple ekonomis tapi rasanya luar biasa jadi sangat rekomendasi oke untuk video olahan sampai sini dulu pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye 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 ciao